Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali silaturahim di bulan ramadhan ini dalam tanya buya bersama dengan buya Yahya al-Bahja Kira-kira buya apa sih yang akan hukumannya seperti apa buat orang yang menimbun entah minyak goreng atau solar atau apa Untuk kepentingannya sendiri yang menyebabkan kerugian bagi orang lain buya silahkan buya Bismillahirrahmanirrahim Yang amat perlu dan perlu untuk selalu kita asah pada diri kita Kita adalah menghidupkan hati Pernahkah kita merasa mungkin begini suatu ketika ada anak-anak yang belanja Tiba-tiba berkata buya jabe murah dan timun murah Mungkin karena kita ngurusi bodoh sepontan kita mengucapkan Alhamdulillah Akan tapi dibalik Alhamdulillah ini kayaknya harus diistighfari Karena disana petani-petani itu akan gak beruntung dengan murahnya timun dan jabe itu Jadi kalau timun murah memang kita beruntungkan satu sisi karena kita belanja setiap hari Tapi sebetulnya kan petani sana bagaimana cara menjual barangnya Atau begitu sebaliknya Di saat ada anak berkeluh kesah buya barang badan naik Misalnya cabai naik ini naik dan sebagainya Ya kita mengucapkan Astagfirullah Tapi sebetulnya satu sisi harus kita ingat disana ada saudara kita yang Yang beruntung dengan cabai naik Maksud kami adalah yuk menjalani hidup itu dengan hati yang hidup Kalau orang punya perasaan seperti itu apakah seperti ini tadi Mungkinkah dia dolim kepada orang lain Karena hidupnya terlalu dengan penuh pertimbangan bagaimana agar orang tidak terdolimi oleh dirinya Kita harus punya perasaan semacam itu Gak akan ada sewenang-wenang dalam berbisnis Gak ada sewenang-wenang dalam berjual beli Apalagi membuat satu hal yang menjadikan orang itu Akan terjepit dalam bisnis Nah kemudian jual beli itu kan disyariatkan Bagaimana kita punya tolong Punya hati tolong menolong Itu yang harusnya kita hidupkan Ada keberkahan ya bu ya Dan hati itu hidup Makanya di saat kita membeli Kita harus pukus nonton Kita harus saya menolong dia kok Memang saya punya hajat Sehingga dalam urusan kita dengan manusia Di samping kita mempunyai hajat kita Harus terlintas di hati kita kerinduan menolong dia Sehingga tidak menjadi orang rakus Yang penting untung Kalau orang semuanya biasa melatih hatinya semacam ini Gak akan mungkin terjadi penimbunan sesuatu Menjadikan orang terseksa dan sebagainya Apalagi setelah sekarang ada bu ya Harganya malah mahal bu ya Kemudian masalah ini kami tidak tahu Seperti apa sih yang di lapangan Yang jelas begini Kami himbau kepada siapapun dari pihak pemerintah Harus senantiasa bagaimana memikirkan Bagaimana rakyat itu bisa sejahtera Mungkin sudah memikirkan Tapi belum kelar Kemudian kepada siapapun Rakyat ini Jangan sampai kita punya ulah Yang menjadikan orang lain sengsara Kita pembahasan kita Ada hari akhir loh ya Ada perhitungan, ada aliman Kami yakin Kalau seandainya ada yang jahat Di antara mereka ini Yang selalu mentingkan kepentingan dirinya sendiri Dalam urusan bisnisnya Maka ketahilah kami ingatkan Kami hanya bisa begini saja Kami ingatkan ada hitungannya di hadapan Allah Kalau seandainya kita terlepas dari pengadilan dunia Maka di akhirat masih ada Dan juga itu tanda hati mati Kalau ada tolong ayo sadar Jangan melakukan satu perbuatan Yang menjadikan orang lain sengsara Ini ya, maka ini kita Dari bibak perintah harus bergergas Dan insya Allah semuanya sudah bergergas Kemudian dari biak yang lainnya juga begitu Punya rasa Jangan yang penting aku sukses di dunia Hidup tidak begitu Hidup di dunia itu indahnya adalah Bukan di saat anda nerima Tapi anda betul-betul itu menemukan kebahagiaan Yang sejujurnya Di saat anda bisa merasa berbagi Menyenangkan orang Kok anda bahagia Itu istimewa Itu yang kita cari Dan itu akan dibangun dari mana Keyakinan kepada saham Hari akhir ini Kita perlu seluruh menimbang-nimbang Di hati kita terus hari akhir Kalau akubat begini hukuman apa-apa Dan tidak akhir Seperti itu Kemudian jika Yang ditanyakan tadi Masalah pembatasan Harga dan apa Harganya juga malah lebih naik sekarang Jadi begini Itu ada dibahas Para ulama membahas Dan nabi pernah Masalah pelarangan Tasir Tasir itu adalah pembatasan harga Ulama berbeda pendapat Dari perbedaan pendapat itu Semua mengarah bahwasannya Yang jelas Umat ini harus dilindungi Umat harus dilindungi Dilindungi Jadi kalau seandainya ada Di pasar itu biasa Jangan dibatasi harga Biar berjalan begitu saja Yang menaik-naik Turun-turun biasa begitu Tapi di saat mulai ada Oknum-oknum Yang sudah tidak peduli Dengan kemanusiaan Dia ingin mengayakan Dinnya sendiri Lalu membuat penimbunan Dan sebagainya Maka negara ini Turun tangan Menjadi boleh Tasir membatasi harga Terus menurunkan harga Agar rakyat ini Sejahtera kembali Jadi sebetulnya Kami tidak terlalu tahu Apa sih yang terjadi Kemudian Solusinya juga apa Kami nasihat kepada semuanya Jika dari pemerintah Peduli dari rakyat Kemudian punya kesedaran Kemudian di sisi lain Kita juga jangan komentar Yang belum tahu kita Yang menjadikan semua dunia Semakin ribut Kita tidak tahu komentar Saya selalu tidak mengerti Saya mengerti Kadang mencaci sana Mencaci sini Bukan juga hal yang baik Apakah kesehatan mencaci Sifulan Mencaci negara Mencaci ini Mencaci Semua jadi usaha cacian Kita goodbye dengan caci maki Yuk kita semua berbenah Dari pihak pemerintah Semakin meningkatkan pelayanan Dari pihak Pedagang-pedagang Kaya sodagar itu Hidupkan hati anda Jadikan kesempatan Kekayaan anda ini Kesempatan anda itu Bisa banyak menolong orang Bukan malah Anda malah menggencat orang lain Yang lain Orang yang awam Yuk Kita banyak berdoa Kemudian juga hal Kita ingin membuat perubahan Perubahan dengan cara yang baik Dan kepada siapapun Jangan sekali-kali Anda menyebarkan sesuatu Yang menjadikan keresahan pada umat Ini juga sama Ini membuat keresahan umat Itu sama dengan tadi Yang menimbun membuat keresahan umat Kita harus jadi juru damai Ayo bagaimana caranya Wallah alam yang jelas kita berusaha Dari semuanya pihak Ayo kita berusaha Bagaimana hidup kita bermanfaat Tidak menjadikan orang lain sakit Tidak menjadikan orang tertindas Dan indah Sehingga kita akan menemukan keindahan Di dunia sebelum di akhirat Masya Allah Saluh ala Nabi Allahu Akbar Allahu Akbar Terima kasih telah menonton then Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.